Kita akan lanjutkan kembali, kita masuk ke bagian kedua, temanya masih sama para paslon adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 01 untuk bertanya, silakan waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya enggak setuju. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Paslon 01 waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02 menjawab waktunya adalah 2 menit. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu, saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami. Kita tahan, para pendukung kita tahan. Begini, Pak. Begini, Pak. Begini. Ada juga, kadang-kadang ya, tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR, seluruh DPRD-nya, semuanya lintas partai, Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK, ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing. Saya jamin partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung paslon. Kita anti korupsi. Paslon 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02, waktunya 1 menit. Sebentar sebelum dimulai, kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calon yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan, dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh menjawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di freeze. Waktunya di freeze, ditahan dulu, Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh Partai Bapak korupsi, tidak bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah nubuh. Ya, waktunya habis Pak Jokowi silahkan langsung menanggapi paslon 02, waktunya adalah 1 menit. Jadi, mantan korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih ya tidak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum atau... Dan, kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga tidak seberapa. Mungkin dia kena, mungkin dia, eh begini, kalau curi ayam benar, itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat, triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini.